Tapi Tias Mirasi dulu, baru velok. Terus abis itu setelah itu Yuni Sarah ya? Terus itu Yuni Sarah. Terus kesininya juga ada sih banyak beberapa. Kan kemarin aku udah sempat kan. Resign. Tapi emang Boss Rafi pas di kampung 4 bulan gaji masih tetep jalan. Nanti siapa tau saya ada jodoh gitu kan. Kita kan gak tau kalau misalnya ya doain aja mbak. Oh amin. Mudah-mudahan kan ibarat kata. Oh gitu? Ya insya Allah. Ada yang ulang tahun dikasih iPhone misalnya gitu. Ya udah. Gimana? Siapa yang ulang tahun dikasih iPhone. Maaf ya maaf. Tolong jangan tinggalkan. Siapa yang ulang? Ada juga dulunya. Terus ceweknya satu di mobil, satu aja jalan. Berliannya dia, gelang kalungnya itu dititip ke aku. Kadang-kadang sampai lupa 4 hari. Dia gak ada nelpon, gak ada apa. Padahal ada di aku, di tas. Hari ini seru ya kita interview orang-orangnya. Bener banget. Hari ini kita beberapa kali tiping. Beberapa kali. Dan ternyata seru. Seru. Tadi kan ada Luna. Yang ada namanya Luna. Sekarang yang ada namanya. Meri. Hai Meri. Hai Meri. Hai Meri. Hai Meri. Tante Meri. Yang sekarang katanya berubah jadi Om Meri. Iya. Iya harus panggilnya Om Meri sekarang. Jadi gak boleh tante lagi? Gak boleh. Semenjak baby baru ya? Semenjak dari Rafathar udah gak boleh. Karena kan kadang-kadang kalau anak kecil masih bilang. Hai Tante Meri. Dia belum tahu. Belum engeh kalau masih kecil. Tapi udah ngerti. Udah gede. Udah gede. Kok dia dipanggil tante? Padahal kan laki. Padahal kan laki. Nah. Menghindari itu. Ya bener-bener. Jadi sekarang harus dipanggilnya Om Meri. Hai Om Meri. Jadi yang keponakannya udah dua nih. Udah dua. Alhamdulillah. Gimana rasanya? Ya pasti seneng banget Mbak. Seneng banget ya. Apalagi kan namanya Rafi udah 17 tahun. Dari Aap masih kuyus. Kayaknya duitnya belum banyak ya. Masih miskin. Masih miskin. Masih kekos mungkin. Ya. Masih kekos. Terus udah gitu duitnya cuma aduh dikit banget kurus. Ya ampun kemana-mana pake angkot apa segala macem. Iya pake angkot bis gitu. Nemenin Rafi dari. Gini deh. Aku pengen tau. Kan Om Meri ini kan nemenin Rafi Ahmad. Itu dari bener-bener bukan siapa-siapa lah. Iya. Dari bisa dibilang hampir di awal-awal karir ya. Iya masih culun gitu. Masih culun. Pacarnya siapa waktu itu? Pacarnya itu waktu itu. Aku belum tau pasnya yang pas benernya ya. Tapi kebanyakan sih dia mulai dari. Bunga. Iya bunga. Bella. Bella Ratna Galli. Ratna Galli. Lengkap ya. Lengkap ya. Lengkap ya. Lengkap ya. Lengkap ya. Sesuai sinetron mungkin ya. Sesuai sinetron mungkin. Oh sesuai sinetron. Siapa lagi? Velop. Cinlop semua ya. Velop. Velop. Tiasmi Rasi. Tapi Tiasmi Rasi dulu baru velop. Terus abis itu setelah itu Yunisara ya. Terus itu Yunisara. Terus kesininya juga ada sih banyak beberapa. Tapi kalau saya mulai sebutkan. Apa ada Mbak Luna ya di setelah saya? Waduh. 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 Tapi kayak gini. Pertanyaannya. Nanti ya. Nanti kita ke situ. Tapi memang pertanyaannya gini. Kan setelah melihat perjalanan Raffi Ahmad. Dari 17 tahun sampai akhirnya menikah dengan Gigi. Terus punya Rafathar. Dan sekarang Rayanza. Rayanza. Wah. Rayanza. Panggilan sayangnya? Rayanza. Rayan. Belum tahu sih. Cuman kesininya itu baby R. Baby R masih gitu. Tapi panggilan sayangnya itu belum tahu. Belum. Karena kalau Rafathar masih lengkap. Rafathar. Rafathar. Ini mungkin Rayanza. Mungkin Rayan juga kali bisa jadi ya. Atau Raya. Raya. Anza. Re. Anza. Re. Banyak banget. Gimana? Ngikut ngurusin nggak? Kalau yang baby ini sih enggak sih Mbak. Lebih banyak sih kalau yang Rafathar baru saya banyak ngurusinnya. Maksudnya dari kecil itu Rafathar kan Mbak Gigi emang nggak mau kan pakai baby sister. Bahkan Lala waktu itu dia nggak boleh megang. Udah ada Lala tapi nggak boleh megang. Cuma nemenin aja. Saya aja waktu itu sempat miski katanya kalau bukan keluarga nggak boleh nyentuh-nyentuh dulu ya gitu. Tapi saya ingat. Tapi saya mau Tante Rita disuruh. Oh. Om Mary belum foto sama Rafathar waktu Rafathar masih kecil ya. Belom Tante. Yaudah nih gendong dong gini kan kamu bapaknya juga. Kan kakeknya juga katanya gitu. Omnya kan. Omnya katanya gitu. Ya udah akhirnya difoto sama Rafathar waktu itu. Cuma kalau baby R yang sekarang ini Mbak Gigi tuh udah nggak se ekstrim Kravathar dulu mungkin. Kan anak pertama dia rasanya selalu yang paling. Oh Prince. Crown Prince ya kan. Jadi yang paling dimanja. Iya kalau sekarang ini udah agak-agak cuek. Udah ngerti ya. Karena sekarang kan Lala udah bisa bantuin. Terus kebetulan juga ada orang yang bantuin di rumah selama 40 hari gitu. Oke. Nah Mary kan dulu awalnya nemenin Rafi. Ada kehadiran Gigi, nemenin Gigi juga. Awalnya sih pergantian saya dari Bos Rafi itu Mbak Una pasti tau ya. Dulu kita setiap pagi ketemu ya kan. Bos Rafi kan kadang-kadang dari pagi sampai pagi itu nggak pulang ke rumah. Nggak pulang itu bukan karena ya nyeleweng kemana mah bukan. Oh nggak apa-apa kok nggak usah di. Iya bukan karena emang kerjanya. Kadang-kadang kan sehari dia ada 8 atau 7 kali lokasi gitu yang didatengin. Apalagi dulu tuh dia belum pakai sekarang kayak ada pengawalan nggak apa-apa. Belum-belum gitu. Karena kalau Rafi tuh dulu Rafi nya satu asistennya yang shift. Oh. Yang shift-shift. Yang shift ya. Kamu ikut tuh biasa dari pagi sampai pagi. Dari pagi sampai pagi. Sebelum session itu ya. Pas pergantian aku sama session. Kesini kesininya saya udah mulai asem urat Mbak. Udah mulai tua ya. Satu ya. Satu saya kurang istirahat. Makanya saya sering ngomong sama Bos Rafi tuh dari dulu kalau misalnya saya masuk angin saya mual di mobil itu turun di jalanan. Cuma buat muntah doang. Masuk lagi jalan bukannya ke rumah sakit. Nanti pas udah di tempat lokasi baru nih ini kartu saya sana kamu ke rumah sakit. Tapi dari rumah sakit bukan pulang kerja lagi. Wow. Pernah saya ngalaman itu saya tujuh bulan, lapan bulan gak libur sama sekali satu hari pun. Pernah. Ya itulah Rafi Ahmad. Makanya. Non stop ya. Ya jaman-jaman itulah ya. Karena saya dulu juga emang satu dan Rafi tuh ada tujuh acara dan makannya ke saya, bajunya juga ke saya, vitaminnya juga ke saya. Saya semua tante Amik yang selalu ngingetin ini udah mer, ini udah mer, udah tante tinggal tektokan. Dulu kan belum punya istri ya. Iya. Tapi ini deh, omeri gitu. Kok bisa kuat sih? Aku? Iya kan kerjanya Rafi tuh gila banget. Ya mungkin kenapa saya bisa kuat karena saya sama Rafi tuh udah bukan jarak antara bos sama asisten mbak. Saya sama Rafi tuh udah kayak adek. Ya mungkin juga bos Rati itu baik, sayang sama aku, sebaliknya juga saya. Dan dia juga banyak uang kaget yang ngasih aku gitu. Jadi faktor memang sudah loyal, tapi kedua off course kecipratan. Dari yang tadi yang miskin sekarang kaya ikut kaya ya. Alhamdulillah. Udah dapet apa aja, rumah udah dapet dari bos. Rumah lagi diurus mudah-mudahan ya. Mobil, motor. Motor. Gaji perbulan boleh tau gak berapa? Enggak. 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 Enggak kan. Ya Alhamdulillah aja mbak. Cukup lah ya. Cukup lah ya. Alhamdulillah. Gak cuma duit, kecipratan followers juga. Fans-fans juga pada ikutin. Jutaan dong. Udah jutaan. Dan bahkan bisa dibilang sekarang bukan Rafi Ahmad yang di interview. Iya Alhamdulillah ya. Ampe iya kan. Berarti sekarang mungkin gaji itu cuma basic ya. Endorsement-endorsement gitu juga ada dong. Dengan jutaan followers. Ada, cuma milih-milih. Karena kan sekarang banyak penipuan-penipuan gitu kan. Takut mbak. Apa-apa yang biasanya kamu ambil? Biasanya apa? Endorsan apa? Ada kecantikan. Sekarang lagi kerjasama sama kecantikan juga. MS Glo. Iya betul. Di kontrak juga. Iya. Luar biasa. 6 bulan. Oh yang benar. Ya Allah. Kebayang gak sih Om Meri gitu waktu dulu nemenin Rafi di awal. Bakal jadi sebesar ini dan bakal selama ini sama Rafi. Dan bahkan bisa dibilang Om Meri juga banyak banget kecipratannya. Dalam artian jadi artis juga. Endorsement juga lancar. Rezekinya juga lancar. Bahkan disayang banget sama Rafi gitu loh. Iya. Ya awalnya sih gak kebayang. Aku tuh juga gak pernah berpikir kerja di Rafi itu sampai kapan. Cuman kan kemarin aku udah sempat kan. Mau resign. Tapi emang bos Rafi pas di kampung 4 bulan gaji masih tetep jalan. Oh iya. Dan aku bilang kan. Ya kan aku udah mau di Surabaya membuka usaha ya. Terus kata bos Rafi gitu. Ya udah saya kasih jangka kamu setahun. Saya gaji terus. Kalau setahun kamu gak balik lagi ya berarti kita benar udah pisah gitu. Eh pas ke bulan kelima dia jemput ke kampung. Dijemput? Iya. Butuh udah butuh ya. Diminta lagi sama ibuku. Tergantung. Udah tergantung. Terus. Ini ngomongin kampung mungkin pengen nanya sedikit gak sih dia dari mana orang Surabaya? Aku Madura asli. Oh orang Madura. Ya Madura asli. Oh oke. Kampung. Anak petani. Oh gitu. Jadi kalau ngomong kampung tuh hometownnya di? Madura. Di Madura. Madura Sampang. Madura Sampang. Iya. Bos datang ke rumahku di kampung. Itu heboh dong kamu ya? Oh bukan lagi. Padahal saya gak ngasih tau mbak. Cuman waktu itu kan ada dia ternyata tak tokan sama kerjasama di sana juga. Akhirnya kebocor. Oh. Tapi pertanyaannya juga gini. Sebelum ketemu Rafi ya kita kilas balik dulu ke belakang gitu. Tante Mary itu eh Omer dari Madura datang ke Jakarta. Itu berapa tahun yang lalu? Persis setahunnya sih udah lupa aku ya berapa. Kan amak-amak Raffi kan 17 tahun. Berarti kan sebelum ketemu Rafi udah berapa tahun di Jakarta? Setahun doang. Baru setahun? Baru setahun. Itu kenapa kepikiran jadi mua? Awalnya sih ada temen yang ngajak. Karena kan basicnya aku di kampung udah rias pengantin kan. Emang udah basic? Udah rias pengantin saya di kampung. Pas nyampe Jakarta ada temen yang butuh kerjaan. Ayo temenin aku kita kerja di sinetron gitu. Ternyata Rafi. Dan pas di sinetron itu Raffi dulu kan tim satu, tim dua gitu kan. Terus dia mungkin udah cocok sama aku kali ya. Jadi kamu ikut terus? Mer kamu ikut ke tim dua ya. Saya tugas di tim satu nih. Aku pindah ke tim dua kamu ikut ke tim dua. Gak bisa A aku bilang gitu. Saya disini kan bukan kerja sama AA. Saya kerjanya sama PH waktu itu Raffi Film. Kecuali kalau saya jadi asisten AA baru saya bisa ikut kemana-mana. Ya udah besoknya langsung diajak. Oh jadi resign dari situ. Ini belum menjadi seorang Mary ya? Belum. Masih nama aslinya itu? Masih. Sadili. Sadili. Sampai akhirnya. Apa sih ceritanya tiba-tiba jadi Mary? Kenapa Mary kenapa gak nama lain? Patricia. Ada temen lah ceng-cengan biasa kan. Nama ceweknya siapa gini-gini. Aku tuh dulu suka nonton film Sangrilla Plaza yang pemainnya itu. Siapa? Telenovela ini? Bukan. Film Hongkong? Film kayak orang sini. Tamara sama si itu. Tamara Blazinski. Sama aja Semara. Bukan. Yang ceweknya tuh siapa? Mary Nizumarnis. Mary Nizumarnis. Namanya Mary. Aku kan fan banget sama Mary Nizumarnis. Terus? Nah aku ikut nama itu. Jadi namanya dari Mary Nizumarnis. Iya. Ngarah hati dikit. Bukan. Jadi Mary Nizumarnis main senetron. Namanya Mary. Namanya Mary. Terus kalau Patricia Fernandes? Itu bos Rafi sama aku yang ngarah. Apa aja mbak? Nama panjangnya. Jadi nama panjang gak aku ke bos Rafi tuh? Mary Patricia Fernandes Dewi Hula Hula Tralala Trilili. Menari-nari di atas kursi sampai pagi gak berhenti-berhenti. Jadi gitu. Tapi gak disahkan kan. Nama sah masih sadili. Masih. Alhamdulillah. Kayak lucu Djaluna tiba-tiba jadi. Muhammad Fatah. Coba nih ngomong-ngomong kilas balik. Ngomongin sinetron. Ngomongin. Dulu pertama kali ke Jakarta. Kan dulu makeup artis ya. Kita mau ngetes. Masih makeupin gak sih? Masih makeupin gak? Masih gak sekarang. Oke berarti kita tes nih. Boleh tes. Masih inget gak nih dengan barang-barang seorang makeup artis. Oke. Yang pertama nih kita ada. Tau dong. Ya Spawn. Spawn. Beauty Blender lah ya. Masih inget dong. Kalau dulu Spawn. Spawn buat foundation gitu ya. Spawn. Spawn yang sekarang namanya Beauty Blender. Iya. Kalau ini ayo. Ketas minyak. Oh oke. Kayaknya ah paling sering nih. Iya bener. Oke. Ayo ini apa nih. Ini apa sih? Sabun. Ini yang baru bukan bukan. Oh ini tempat luang foundation. Bukan. Lah ini aku gak tau dulu gak ada mbak. Ini namanya kayak silikon gitu sponge. Oh silikon juga. Dia beauty black apa. Dia kayak sponge gitu tapi dia silikon. Jadi dia tek tek tek. Adalah baru lah sekarang. Udah baru. Kalau dulu jaman dulu kan masih. Gak ada. Gak ada. Masih crayolan stick gitu. Tebel ya. Ini biar aku deh. Biar Omeri tau. Oke. Ini tau dong. Tau pasti ya. Kuas. Concealer brush. Ada yang lebih sulit mungkin. Wow ini apa ya. Ini apa ini. Oh aku tau. Ini buat itu loh Omeri. Buat ini kelopak. Kelopak apa namanya. Hah? Bukan. Buat alis. Oh buat ngukur alis. Cetakan alis. Oh iya. Wow. Cetakan alis. Dulu gak ada. Iya gak ada dulu gak ada. Gambar sendiri say. Oh gitu. Kalau ini yang apa foundation yang mengkilap mengkilap itu apa namanya. Highlighter. Highlighter. Iya. Wah udah ini ya. Udah lost touch ya. Iya. Karena sekarang dia di makeupin. Bukan makeupin orang. Ya ampun. Ya ampun. Oke. Ternyata udah gak tau semua ya. Dengan dunia makeup. Pernah pengen balik lagi? Enggak lah. Enggak lah. Enggak sih. Udah cukup ya sekarang ya. Alhamdulillah. Udah cukup. Sekarang sama bos Raffi udah enak. Udah enak banget. Tapi kepikiran gak sih? Maksudnya sampai kapan mau ikut bos Raffi sama bos Gigi? Nah ini sampai sekarang saya belum tau sampai kapan ya Mbak. Cuman kan nanti siapa tau saya ada jodoh gitu kan. Kita kan gak tau kalau misalnya. Ya doain aja Mbak. Amin. Mudah-mudahan kan. Ya insya Allah mudah-mudahan kalau ada jodohnya kan. Kalau misalnya kita udah berkeluarga. Belum sih. Belum ada. Kalau kita udah ada jodohnya udah beristri. Ibarat kata kan kita gak tau kedepannya. Tapi kalau untuk sekarang sampai kedepannya ini masih tetap sama bos Raffi. Ya mungkin sampai akhir hayat kali. Amin. Ya mudah-mudahan. Amin. Amin. Kapan terakhir pulang ke Madura? Lebaran haji kemarin. Karena saya di setiap pulang itu lebaran haji dapat izin dari bos. Lebaran? Lebaran Idul Fitri gak pernah pulang. Kenapa? Dari dulu lebaran haji itu paling rami di Madura. Oh beda ya? Beda. Jadi kalau Idul Fitri? Kalau Idul Fitri gak sepi. Beda perayaan ya? Beda perayaan. Oh oke oke. Jadi justru kalau di Madura tuh yang besarnya itu haji. Makanya enak buat setiap lebaran Idul Fitri ada yang nemenin. Oh iya juga ya? Iya. Kan ini ikut Raffi gigi kemana-mana. Di Jakarta traveling. Lebih ribet pas traveling atau pas lagi syuting di Jakarta yang gak berhenti-berhenti? Oh pastinya lebih ribet traveling. Karena kalau traveling itu kita bener harus tahu bajunya apa, baju si Raffatar, baju di Bos. Kadang-kadang kalau misalnya keluar negeri itu suka ada beberapa koper gitu yang kita harus tahu. Celana dalamnya di sini, di situ gitu. Itu kamu yang packingin? Wah. Kamu yang packingin? Iya. Amal Raffatar juga kamu yang packingin? Raffatar sama Lala. Gila sih. Tapi kita kerjasama waktu itu sama Lala. Satu orang berapa koper biasanya? Waktu itu Mbak Gigi sekitar enam-an waktu itu. Gua udah pernah lihat. Satu orang berapa koper? Gua udah pernah lihat waktu. Amal Bos Raffi sekitar segituan enam-an. Enggak. Lebih. Lebih. Itu kan Mbak, kan setiap di daerah sini dikirim pulang. Oh itu gila. Oh jadi kopernya dikirim pulang. Iya kalau udah ini dikirim pulang. Karena kan waktu runs around the world itu. Rotate. Jadi berapa bulan? Kostumnya rotasi juga. Timnya juga rotasi. Justru timnya yang rotasi ya? Cuman aku 4-5 orang yang ikut dari awal sampai akhir. Oke. Nah itu ada yang rotasi, setiap rotasi bawa koper. Bawa koper. Iya bener. Terus gue pernah lihat mereka kan ketemu di London gitu. Lala juga berapa kali? Dua kali pulang kayaknya. Wah itu sih gila. Lala suruh pulang. Terus koper pakai truk kali ya? Iya. Terus lihat mereka kan. Lihat mereka kan lagi packing. Besoknya mau ke Iceland ya. Aku lihat aku di London gitu. Terus mereka lagi packing. Itu apartemen. Kamarnya 5. Kopernya buuuuh. Banyak banget. Mainan Ravatar ada kali 4. Mainan Ravatar ada ya banyak. 4 koper. Gila. Belanja. Belanja. Iya karena kan kasihan dia gak ada temennya kan. Jadi dia pasti mau mainan. Aku gak kebayang sih packing segitu banyaknya sih. Ya pokoknya. Tapi hebat lah. Tapi kalau misalnya pas nginep di hotelnya itu agak lama enak mbak. Yang paling sedih itu kalau cuma semalem doang. Itu sedih. Buka koper. Sampai buka hidur tutup lagi. Sampai buka tutup ya. Angkat-angkat ya. Tapi aku pengen tau ya. Mungkin ini sebenernya aku bisa bilang Omeri udah banyak banget ditanya. Setiap di podcast, satu di wawancara. Pasti kan udah sering banget ditanyain soal sebenernya sosok Raffi Ahmad. Pasti Omeri selalu bilang Raffi Ahmad itu adalah the best lah. Iya. Gak ada tandingannya gak ada apa ya. Kalau bisa dibilang gak ada orang yang kayak Raffi Ahmad gitu. Tapi perlakuan Raffi Ahmad ke Omeri gitu. Tapi kalau misalnya ke karyawan yang lain-lain semuanya tuh sama atau memang kayaknya ke Omeri yang paling spesial. Karena udah nemenin 17 tahun lah ya. Enggak, sama. Sama? Ke orang kantor juga sama. Kalau misalnya ada yang ulang tahun dikasih iPhone misalnya gitu. Ya udah. Gimana? Siapa yang ulang tahun dikasih iPhone. Maaf ya maaf. Tolong jangan pindah ya. Eh siapa yang ulang tahun kita ya iPhone 13. Oh my god. Eh handphone lagi 12. Ini semua pindah keran semua ini nanti. Tapi emang si Raffi Ahmad ini merusak ini loh. Merusak harga ya. Merusak harga ya. Soalnya gini. Sebenernya semua orang jadinya cinta-citanya pindahnya ke Rans. Gak ada lagi yang mau kesini. Kalau udah segera Rans. Nanti asam lambung loh. Nanti tapi. Enggak, kalau kerja di Boss Raffi itu boleh kerja tapi ngambil seseran juga boleh. Disini boleh gak? Seseran apa sih? Kerjaan sepat lain. Saya jawab sepat lain boleh kalau Boss Raffi. Boleh asal deliver disini. Boleh aja. Asal delivernya. Gitu pertanyaannya. Gini ya guys. Nanti kalau udah sebesaran. Amin. Gak usah. Iphone 13. Iphone 25 gue beli ini. Selama dong. Selama. Baru 13 ke 25 tuh. Jauh. Jauh Mbak. Gidoain lah. Amin. Mudah-mudahan. Kan sekarang ini bisa dibilang Raffi Ahmad tuh patokan Sultan lah ya. Kalau di dunia per entertainmentan ini terus usaha-usaha seperti ini tuh. Content creator. Raffi Ahmad tuh bisa dibilang udah disitulah. Tapi ya di atasnya Raffi Ahmad ternyata masih ada lagi. Iya. Tuhan langsung. Langit trans Tuhan ya. Omeri pengen tau. Kan Raffi baik banget sama Omeri sama Staffan. Pernah gak di omelin banget atau berantem sama Raffi yang sampai berlarut-larut? Gak pernah. Gak pernah? Gak pernah. Gak pernah kena omel bos. Karena kan dulu ya masih saya sendiri. Kalau misalnya ada yang ketinggalan di rumah gitu. Karena saya emang bener lupa. Saya di jalan udah ngomong. Bos lupa ini ketinggalan gitu. Kalau misalnya gas pair. Kamu pake gas pair gak? Iya pake. Yaudah pake punya kamu nanti. Gitu. Ya emang Raffi orangnya cuman sih. Tapi belum pernah ngomel. Belum pernah marah yang marah separah. Enggak. Yang penting saya udah tau handphonenya dia gak boleh kurang baterainya. Itu ya. Karena dia selalu. Yo bro. Voice note ya. Selalu ya. Jadi perlu baterai terus. Gak boleh. Kalau misalnya sampai merah dia pasti marah. Jadi saya udah tau. Satu hal yang bikin dia emosi tuh kalau baterainya low bad ya. Kalau handphonenya low bad ya. Ada lagi gak yang bikin emosi? Ada lagi yang bikin kesal aku malah. Hah? Nyuruh mulu. Oh. Jadi nyuruh satu belum kelar. Itu dia udah nyuruh lagi. Kadang-kadang saya suka. Nih tangan saya dua. Kaki saya mau kerja juga. Gituin. Suka gitu saya. Oh iya iya gitu. Gak gak. Karena dia kepalanya kecepetan. Jadi itu mer. Itu mer yang itu. Itu belum kelar. Satu belum nyuruh lagi gitu. Karena kepalanya tuh banyak banget. Dia tuh Raffi tuh. Ide nya banyak. Bukan cuma ide. Orangnya tuh sangat gercek. Orang yang cepet banget kalau kerja. Jadi dia. Satu hari tuh bisa banyak banget dikerjain. Dia disini nanti nih ke mobil. Di mobil udah tau siapa yang dihubungin dulu di WA dulu. Udah gitu katanya. Jadi ini biar saya tau nanti ini kesininya siapa nih gini-gini. Ya saking banyaknya kerjaan dan banyak orang yang pengen ketemu dia Kak. Yang urusin. Jadi kalau misalkan Tante Mary atau Sensen atau apa gak bisa ngikutin face nya. Dia ya pasti mental lah. Mental. Ya Sensen kena. Sering kena Mbak. Dia sering ngadu ke aku. Itu Sensen ajarin gimana sih Mer gitu. Ini ya harus selalu catch up ya. Gak boleh ketinggalan ya. Karena ini sih. Raffi tuh. Gue tuh. Wah udah deh. Cepet banget. Gercep. Makanya dia bisa segede ini tuh karena dia memang orangnya tuh sangat ya. Cepet mengambil kesempatan juga ya. Melihat kesempatan langsung guh gitu loh. Jadi. Jemput. Ini deh. Kan udah 17 tahun nih. Masa-masa Raffi yang paling gak enak pasti udah dilihat juga. Iya pasti udah gak enak dilihat juga. Gajak Mbak. Ngantrim dia ke cewek juga banyak. Ada gak sih yang tiba-tiba nganterin cewek dia yang kemana tiba-tiba? Terus ada juga. Ada juga dulunya. Terus ceweknya satu di mobil, satu aja jalan. Multitasking. Sampai cewek pun gercep ya. 8 shooting 8 sehari, cewek 8 sehari ya. Itu gue aja kadang-kadang suka wow, wow, wow gitu. Gimana yang tiap hari sama dia ya. Iya. Oh bukan lagi. Banyak lah, banyak lah. Apalagi yang. Ya. Kadang-kadang dulu ada yang udah dateng ke rumah gitu Mbak. Pagi-pagi ada. Masa? Iya. Waktu udah nikah? Belum, belum. Kalau udah nikah saya yang mukul duluan dia. Gak boleh macem-macem gitu. Jangan masih muda lah ya. Gak usah itu kan dulu. Masih bebas kan. Suka-suka dia lah ya. Tapi ada gak sih yang paling lucu gitu kejadian masalah ini lah. Sama cewek? Kalau menurut saya yang paling. Oh Mary inget. Yang paling aku inget sih sama Velop. Karena waktu itu Raffi masih pacaran sama Tias Mirasi. Masih pacaran sama Tias Mirasi. Suiting sama Velop berdua. Dianterin lah sama Tias. Tek 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 tek. Gak tau terus si Velop itu ngomongnya begitu. Kan Velop dulu masih anak ya. Anak. Masih kecil lah ya. Masih kecil dia mungkin juga gak ngerti kali ya. Ih kamu udah gak steril banyak banget ceweknya gini-gini. Eh tiba-tiba besok udah jadian. Dua hari dari bila gak steril. Gitu. Putus sama Tias jadian develop. Gitu. Cepet ya itu gercepnya dari dulu ya. Gercepnya dari dulu ya. Gak soal kerjaan aja. Soal cewek juga. Wow. Iya cepet. Saya juga banyak kok dicurhatin sama cewek. Tiba-tiba ini curhat terus gue bilang. Wow wow wow. Apalagi waktu ke mana namanya? Ke sekolah. Sekolah. Di Lido. Iya. Di Lido itu benar. Oh my god. Sekolah di Lido tuh wow. Banyak yang muncul. Tapi udah dewasa ya sekarang ya. Iya sekarang udah dewasa. Apalagi semuanya punya anak. Udah dua lagi anaknya ya. Udah dua harus lah. Apa perbedaannya? Ya perbedaannya sekarang kalau dulu kan orangnya tuh lebih ke kayak jahil atau apa. Sekarang itu agak lebih ke serius gitu mbak. Kalau menurut pendalian aku. Kalau dulu sih lebih banyak petakilan lah. Sekarang ya mungkin umur juga kali ya. Kalau petakilan sih udah gak mungkin. Jangan lagi lah petakilan. Apalagi main cewek-cewek di luar. Hei. Tantung. Eh tantung. Oh Mary. Oh Mary. Mungkin udah punya tanggung jawab yang lebih besar. Jadi dia juga kan mikir ya kali ya. Sekarang. Oh Mary sendiri dulu kan mimpi ke Jakarta mau jadi makeup artis. Mungkin masuk ke industri. Masih ada lagi mimpinya apa? Ini mimpinya udah tercapai? Gak udah. Menurut aku sih udah ini udah seumuran aku. Alhamdulillah. Amin. Dijalanin aja. Amin. Oh iya. Udah gak ada lagi mimpinya. Ya. Tapi ini juga menarik ya. Kan udah 17 tahun. Pernah gak sih punya unek-unek yang pengen disampein ke mereka tapi gak pernah kejadian gitu. Udah mbak. Oh udah? Udah. Udah. Dari naik gaji. Gaji. Hahaha. Saya di Lido dulu. Tiga bulan gak di gaji. Dia bilang dulu ke Teh Mira. Teh itu si Mary gaji. Enggak. Saya gak butuh duit kamu udah butuhnya kamu keluar. Tapi kalau kamu keluar kamu naikin gaji saya ya gitu. Tapi ternyata sampe hitungan waktu itu berapa sampe kemarin tahun kemarin ini. Baru naik gaji. Kan saya orangnya malu mbak kalau minta-minta gini. Akhirnya dia bilang Mer kamu podcast ya sama aku. Podcast apaan bos? Unek-unek kamu. Ha? Unek-unek aku bener ya. Jangan di edit ya. Bener nih gue. Iya, iya, iya. Akhirnya saya buka semua disitu akhirnya. Langsung naik gaji? Satu bulan naik dua kali gaji. Oh. Eh dua bulan naik dua kali gaji. Langsung besok mau unek-unek semuanya sih. Unek-unek semua baiklah. Gak, gak, gak. Gak ada naik gaji. Uang kaget aja gimana uang kaget? 17 tahun dulu. Uang kaget naik gaji. Wow. Belum juga setahun. Karena awalnya gak enak kan naik gaji. Karena kan bos Raffi udah banyak ngasih suka ngasih ini. Iya. Kadang-kadang nih mer titi buat ibumu kirim ya ke kampung. Suka adiknya itu. Jadi aku merasa gak enak terus. Padahal sebenarnya kalo kata temen aku tuh gak bisa. Kerja itu harus kerja. Kamu harus minta naik gaji. Ada temen tuh yang ngomong gitu. Karena kerja itu kita lagi dibutuhin aja. Kalo orang gak dibutuhin antara kita resen sama dipecat. Udah itu gitu. Gue pikir-pikir iya juga ya. Ah kesempatan nih pas bos Raffi ngajak aku podcast ya udah. Aku disitu minta naik. Padahal bulan kemarinnya udah naik. Akhirnya pas podcast itu naik. Naik lagi besoknya. Alhamdulillah. Ada idinya juga ya. Ada serunya juga ya terlihat. Meri ini kan identitasnya sangat melekat ya sama Raffi dan Gigi. Orang namanya Meri Anger. Ya Meri Anger ya. Sebenernya kalo misalnya gak ada Raffi, gak ada Gigi. Pengennya apa gitu? Identitasnya pengennya dikenal sebagai apa? Enggak udah begini aja pengennya. Aku sih sebenernya kalo gak ter... Enggak sama bos Raffi sama Mbak Gigi pengen sih dagang. Oh dagang apa? Dagang ya dagang-dagang sate apa gitu. Oh sate Madura. Madura. Oh iya. Sama besi-besi tua gitu Mbak. Ya Allah dasar Madura banget ya. Itu Madura banget sih ya ikutin ini ya. Kalo gak tukang sate tukang besi ya. Iya. Gak apa-apa itu memang... Gak apa-apa sih. Ya gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Karena punya usaha orang. Sama kadang-kadang kalo orang Padang tuh sukanya dagang gitu. Kalo misalkan orang apa kan kadang-kadang memang itu keahlian yang paling mereka ketahui gitu. Ya karena kalo zaman kayak sekarang kalo misalnya kayak aku nih ada ponakan kita modalin itu pasti boncos mulu. Uang gak ada, modal gak ada atau gak ada. Saya udah pernah ngalamin kayak gitu sama ponakan tujuh kali-kali ngemodalin. Sekian-sekian tapi gak ada ternyata buat judi bola. Ya. Makanya gak bisa usaha. Makanya agak trauma juga kalo sekarang kalo misalnya kita buka usaha gak turun sendiri gitu. Udahlah ponakan saya aja begitu apalagi sama orang lain. Tabungin tabungin. Ada gak sih tabungan? Tabungan ada alhamdulillah saya lariin ke tanah gitu beli di kampung. Beli tambak udang, tambak pembikinan garam gitu Mbak. Sawah gitu ya alhamdulillah. Dan bisa kerja dengan rafiat banget. Iya. Oh. Alhamdulillah. Banyak investasinya ya. Tapi pintar bagus bagus bagus. Iya Bang benar. Tapi kalo ini kalo. Itu kan Raffi. Kalo Gigi gimana? Kalo Mbak Gigi sih baik. Dia perhatian juga kan. Yang sering dapet. Uang kaget juga. Uang kaget juga. Bukan kaget. Uang kaget kalo Mbak Gigi. Apa tuh? Tapi kalo ulang tahun ya suka dikasih dolar. Kemarin aku ulang tahun dikasih dolar. Banyak banget. Hahaha. Kemarin aku dikasih dolar. Langsung pindah gitu. And again. Tolong 17 tahun. 17 tahun. Dan Raffi Ahmad dengan runs entertainmentnya yang dijual 250 miliar. Untuk 17% sahaja. Tapi kaget-kaget. Kalo Mbak Gigi kebanyakan tas branded kayak gitu-gitu. Oh dikasih barang ya. Sepatu gitu. Iya. Karena emang hobinya Gigi belanja ya. Ke Santa Claus jadinya ya. Jadi sekalian belanjain orang-orang gitu. Iya. Wow. Kenapa menurut Omeri Raffi Gigi tuh sangat percaya dengan Omeri? Karena kan ini hubungan yang bener-bener you are there 24 jam ya. Bener-bener percaya itu tinggi sekali. Kenapa percayanya sama Omeri? Kenapa enggak? Kan banyak ya. Ya kurang tau juga sih. Ya mungkin karena aku udah lama. Karena kan Mbak Gigi tuh banyak ya. Berliannya dia, gelang, kalungnya itu dititip ke aku. Sekadang-kadang sampe lupa 4 hari. Dia enggak ada nelpon, enggak ada apa. Padahal ada di aku, di tas. Itu kok bisa sepercaya itu lah. Sebenernya kan kalo inget ke masalah kayak kemarin ART ada yang ngambil rumah ini gitu-gitu kan. Iya, iya, iya. Mungkin ya dari orangnya juga kali. Iya bener-bener. Jadi Mbak Sraffi tuh udah percaya. Kayak jam-jam mewahnya dulu sering di aku gitu. Mbak Gigi tuh sering udah beberapa kali berliannya anting, kalung. Dititipin ke aku sampe 4 hari dia enggak nanyain sampe aku pulang. Mbak bareng mbak. Tapi aku videoin ngasihnya, takutnya kan. Tapi berarti mereka beruntung juga punya Omeri yang bertanggung jawab. Yang enggak makanya bisa dipercaya. Oke. Alhamdulillah. Iya, iya, iya. Kira-kira kalo misalkan, eh Tante lagi. Omeri ini adalah hari terakhir kerja sama Rafi sama Gigi. Ada enggak sih pesan-pesan yang ingin disampaikan ke mereka? Bahwa hari terakhir bukan meninggal ya. Iya, iya. Kayak pengen pensiun, pengen menyampaikan apa pesan-pesan gitu selama 17 tahun. Ya kan ya siapa tau lah. Ya pesan saya kalo misalnya saya hari terakhir kerja sama bos ya misalnya sekarang. Pesan saya ya mudah-mudahan bos sampai kapanpun jadi Rafi Ahmad Nagita ya seperti sekarang ini gitu. Enggak pernah lihat orang siapa atau gimana gitu. Pokoknya kesemua karyawan atau asistennya itu sama. Dia pukul rata semuanya gitu. Terus bos Rafi ya mudah-mudahan dia lebih baik lagi ke depannya. Jadi ayah yang baik buat anaknya jadi suami yang baik buat istrinya itu aja. Bahagia terus sampai akhir hayat yang memisahkan kalian berdua. Amin. Amin, 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 amin. Wah ada game lagi kita. Kita main game lagi. Ini kita ada game. Aku pengen tau kalo memang Omeri selama itu bersama Rafi pasti kan dari pembentukan run sebelum jadi run seperti sekarang ada dong. Selalu hadir ya. Oke sekarang kita akan main. Aturannya ya rulesnya ada prompter akan menampilkan foto-foto. Potongan foto. Potongan foto. Jadi gak full. Iya ya. Potongan foto. Jadi orang-orang yang ada di sekitaran run. Nah Mary harus menebak siapa orang yang kita maksud. Oke yang pertama adalah. Aduh ini mah tau. Kutingnya doang. Tau dong. Eh bentar dulu belum tentu. Aku tau. Ini Arik. Arik. Coba. Benar. Arik Teknisa. Eh salah. Eh salah. Si Daira. Eze Zain. Zain anak nyentai tanah. Iya lah si kembar. Kucu ya kembar ya. Lucu banget. Zain. Lex. Wah. Ini siapa ya? Jidatnya doang nih. Pasti lagi ada jerawat. Mbak Gigi. Mbak Gigi. Jidatnya ada jerawat. Karena aku pernah ngeliat dia jidatnya bener ada jerawat. Pas banget ya. Hebat. Hebat. Oh iya iya. Ingat loh. Waduh. Jempolnya doang nih. Aku tau nih kayaknya. Ayo siapa. Dari jempol. Tantami. Kayaknya Mama Rita gak sih? Oh Mama Rita. Jempolnya Mama Rita. Iya. Tapi yang fullnya ada Mama Ami juga. Oke. Oke next. Waduh. Ini siapa? Oh ini Raffi Ahmad. Ini Raffi nih bibirnya nih ketawa. Kayaknya si Raffi. Siapa sih ini? Siapa? Bukan. Siapa? Kok bibirnya ada bekas ini? Bentar. Ini siapa. Ah bukan dong. Kan mirip Raffi Hattanya. Hah? Coba. Ini jangan-jangan aku Pak lagi ya. Jangan-jangan kamu lagi Om Mary. Coba Om Mary gini. Coba. 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 Ini gue gak tau sih. Ini siapa nih? Coba. Next. Wow. Kayak ada kumisnya di sini ya. Tuh di bawah sini kayak ada kumisnya. Kirain cowo ya. Oh my God. Ternyata Lala. Ini Lala wakulasi kurus ya. Oh enggak-enggah kejerawatnya. Lala kan jerawatnya agak banyak. Baik. Iya. Kalau pipinya bedanya. Aduh. Nah ini siapa? Ini siapa ya? Rapi nih Alisa. Bukan-bukan. Oh kirain Raffi Ahmad. Rapi-rapi. Ini Mbak Caca kayak. Mbak Caca ya? Mbak Caca ya? Tengah banget. Waduh. Ini tangannya tangan Rapi Ahmad ini. Boss. Boss ya? Coba lihat. Oh bener. Tangan boss. Tengahnya nyompetong. Tengah banget. Waduh. Ya ini baby yang Rayan. Rayanza. Ini Rayanza. Kayaknya ini Rafathar masih kecil bukan? Rafathar masih kecil. Rayanza Ramza. Yes. Ucuh banget. Itu milik ini loh. Eh ini siapa nih? Rafathar. Kecil tadi bibirnya? Bukan. Bukan anak kecil ya? Ini siapa lagi yang disitu ya? Ada siapa ya? Ada siapa ya? Coba lidahnya siapa ini om? Itu bukan cewek ini sih. Cewek bukan? Cowok kayaknya. Itu. Si siapa nih ya? Si. Aduh. Cesen. 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 Ternyata. Boleh lah. Nah ada stand oke lah ya. 80%. Skornya boleh lah skornya. Tinggi 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 tinggi. Iya. Ada siapa lagi yang baru di runs? Yang baru? Siapa? Banyak ya? Banyak. Karena buat sekarang itu udah sekitar hampir 500. 500. Yang kerja? 500 iya karyawan. Di runs? Iya. Atau runs youth yang YouTube. Terus runs fashion, runs beauty, runs animasi sama runs karnival. Iya. Wah gila sih. Banyak. Wow. Amper diem. Amper diem. Amper diem. Tapi kan 500 orang itu kan ini ya? Tapi banyak bisnis ya? Banyak. Banyak bisnis. Jadi kan ada. Ada ininya semua masing-masing. Kan perbulannya bisa berapa miliar. Iya lah kita segini aja udah berapa. Itu Mbak Gigi yang tau. Hahaha. Oh Merry thank you so much for sharing. Merry thank you so much for sharing. Sama-sama Mbak. Sama-sama Mbak. Eh tapi terakhir dong. Rayanza udah bisa apa aja? Rayanza cuma bisa nangis doang malem. Ya baru juga. Seminggu. Dia malem. Soalnya Ransa tuh kalau malem lebih dari Rafathar Mbak. Jadi kalau malem itu dia sering Mbak Gigi gak tidur. Ngerengek terus katanya. Hmm. Kalau Rafathar kan dulu anteng gitu ya. Mau ke gimana pun malem di anteng. Tapi kalau si Baby R ini gak sering banget gak tidur pagi. Aku bilang ya udah gak apa-apa Mbak. Biar Mbak kurus. Hahaha. Bener loh jadi cepet kurus. Aduh. Karena lebih ini ya lebih banyak pengen disusuin. Iya. Aduh. Salam ya buat semua. Thank you. Salam. Salam buat temen-temen juga disana. Nanti aku belum jenguk. Nanti kita main-main kesana ya. Mbak tinggal langsung WL Boss. Udah udah. Cuma kemarin tuh setiap kali mau kesana ada acara. Live di video.com. Live di Indosiar. Live dimana. Live dimana. Habis-habis ya. Tunggu dia. Tunggu dia enak. Kerjaan Mbak Gigi itu sekarang digantiin Boss. Semuanya? Iya. Yang di Youtube. Oh. Belum tau sampe kapan sih. Sampe. At least berapa bulan lah ya. Iya. Oke deh. Thank you. Thank you so much oh Meri. Sukses ya sehat. Amin. Amin. Sehat selalu karena kalo sehat bisa nemenin Boss. Bener. Amin. Dijaga asam lambungnya. Asam murat. Eh sorry asam murat. Asam murat. Asam murat dan dijaga. Stay healthy. Thank you everyone for watching. See you. See you. One more next episode. Yes. Nice. Damn. We10.